assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog tutorial materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat garis putus-putus secara horizontal melengkung terus berbentuk bangunan dua dimensi seperti ini atau yang lainnya oke langsung saja kita ke tutorialnya oke teman-teman aku akan memberi sebuah tips atau trik cara yang paling mudah yang pertama tentunya kita menggunakan sebuah shortcut atau simbol ya disini saya akan menggunakan sebagai contoh adalah seperti ini misalkan teman-teman ingin menggaris bawahi atau memberikan garis dari ujung sini sampai ujung pinggir sebelah sini itu menggunakan garis titik-titik atau garis putus-putus misalkan seperti ini teman-teman tinggal menginputkan simbol bintang 3 kali seperti ini seperti ini ya kemudian di enter maka otomatis dia akan membuat garis putus-putus walaupun ini cenderung ke kayak garis titik-titik gitu ya tapi ini adalah cara yang paling mudah dan paling cepat dan keuntungannya ini bisa mengikuti atau fleksibel dengan apa ya istilahnya margin gitu ya teman-teman ya jadi teman-teman tuh bisa mengatur marginnya maka dia akan fleksibel mengikuti marginnya seperti ini oke ini salah satu keuntungannya tapi dia kurang fleksibel yang artinya dia bentuknya ya gini-gini aja gak bisa di edit gitu oke mudah-mudahan untuk trick yang pertama ini bisa membantu teman-teman untuk membuat garis putus-putus oke kita masuk ke trick kedua trick yang kedua adalah tentunya kita membuat sebuah garis atau sebuah bentuk yang lain dengan garis putus-putus dengan menggunakan menu insert kemudian shape dan disini teman-teman bisa memilih yang lain seperti ini nah sekarang tinggal klik tahan kita arahkan seperti ini supaya garisnya lurus teman-teman bisa menekan tombol shift pada keyboard maka dia akan lurus walaupun kita naik turunkan kursornya dia tetap lurus seperti ini kemudian lepaskan kliknya kemudian lepaskan tombol shiftnya nah disini kita bisa mengatur otomatis kita dibawa ke dalam menu format kemudian kita bisa mengatur shape outline-nya dengan warna hitam kemudian kita bisa mengatur juga untuk weight atau besarnya ya disini coba kita menggunakan 3 oke kalau sudah kita bisa mengatur juga untuk desisnya ya atau garis putus-putusnya mau cenderung titik-titik atau garis putus-putus yang lebih lebar seperti ini ya oke dan kemudian kita bisa mengarahkannya bebas kalau ini bebas ya teman-teman cuma kelemahannya kalau yang ini itu tidak bisa mengikuti margin ya yang artinya kalau kita marginnya dikecilkan dipepetkan seperti ini maka dia akan terbawa ke sana ya terpotong seperti itu ya teman-teman kita harus mengaturnya ulang gitu oke untuk menggunakan menu insert atau shape ini teman-teman sangat mudah jadi ini lebih fleksibel gitu dan ini umum digunakan oke ini untuk yang horizontalnya lalu bagaimana kalau kita membentuk bentuk bangunan seperti yang saya contohkan tadi ini persegi 4 atau segi 3 atau bangunan yang aneh seperti ini ya bangunan 2 dimensi yang aneh seperti ini oke kita coba masuk ke sini kemudian kita menggunakan masih menggunakan menu insert shape kemudian teman-teman bisa memilih misalkan disini ada rectangle yang kotak seperti ini kita buat kotak seperti ini otomatis kita masuk ke menu format kemudian shape fillnya kita buat menjadi 0 kemudian shape outline kita buat warnanya menjadi hitam biar kelihatan atau bebas warna apa aja kemudian untuk weightnya saya pengen ini agak lebih gede ya biar kelihatan 3 kemudian shape outline lagi kita masuk ke desis kita memilih yang ini nah teman-teman sudah bisa membuat kotak-kotak seperti ini dengan garis putus-putus ya oke untuk yang selanjutnya sama saja teman-teman bisa menggunakan cara yang lainnya dengan mungkin segitiga seperti ini teman-teman juga bisa atau langsung saja kita tembak untuk weightnya misalkan 3 kemudian kita buat putus-putus seperti ini bisa saja ya teman-teman nah garisnya putus-putus seperti itu misalkan diberi warna merah nah kelihatan seperti ini ya oke lalu bagaimana kalau kita membentuk bagian-bagian yang aneh misalkan saya menggunakan shape-nya itu yang kotak seperti ini teman-teman kita buat disini seperti ini saya ingin menghilangkan warnanya no fill kemudian shape-nya saya ingin membuat warna misalkan hijau ya terus saya pengen ukuran garisnya itu agak gede seperti ini oke dan saya pengen membuatnya menjadi garis putus-putus menggunakan desis misalkan yang yang ini boleh deh nah kemudian kita bisa mengedit titik point-nya ya teman-teman dengan cara misalkan kita ini kan gambarnya kita pilih gambarnya seperti ini kemudian otomatis kita masuk ke format kemudian perhatikan disini ada edit shape teman-teman klik kemudian disini ada edit point nah dari sini kita bisa mengaturnya teman-teman bebas nah seperti ini terus kalau kita klik bagian pojoknya ini maka dia muncul seperti ini nih nah di bagian ini nih coba kita berbesar nah di bagian ini nih kita bisa membuat lengkungan seperti ini teman-teman oke ini juga bisa kita lengkungkan mungkin mau lengkung seperti ini juga bisa terus kalau ingin bentuk yang lain kita klik bagian pojoknya seperti ini otomatis dia mengeluarkan kayak apa ya semacam garis bantu seperti itu nah disini kita pun bisa membentuknya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan seperti itu ini lebih fleksibel ya teman-teman nah seperti ini bisa juga kita bentuk seperti ini oke nah kurang lebihnya seperti ini walaupun itu gak tahu berbentuk apa ya oke teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk yang ini ya nah ini kelebihannya kita tentunya bisa menggeser-geser gambarnya bebas mau posisinya dimana saja bebas gitu tapi kelemahannya dia tidak bisa mengikuti margin ketika kita mengubah marginnya ya maka dari itu ini saya sarankan untuk yang teman-teman membutuhkan gambar-gambar yang sekiranya itu mau digeser-geser ya mau ditempatkan di posisi yang sesuai oke ini cara yang kedua menggunakan menu insert kemudian menggunakan shape ya oke yang ketiga teman-teman yang ketiga kita buka aja dokumen baru atau kalau enggak kita pakai yang ini aja nah yang ketiga yang ketiga itu teman-teman bisa menggunakan menu border caranya bagaimana teman-teman bisa masuk ke home boleh ya masuk ke home boleh atau kalau enggak ini kita block aja dulu disini kemudian kita masuk ke home kemudian kita masuk ke bagian ini teman-teman nah klik di bawahnya ada border and setting oke nah disini kita bisa memilih untuk garisnya seperti ini saya pengennya seperti ini kemudian untuk ukurannya mungkin teman-teman bisa memilihnya bebas saya pengen ukuran segini aja kemudian kita bisa membuangnya bagian tepi-tepinya kita cuma membutuhkan garis bawahnya aja yang bagian ini kemudian kita klik oke maka dia akan membuat garis putus-putus seperti ini ya nah ini keuntungannya sama seperti yang pertama tadi dia bisa menyesuaikan untuk marginnya mau dibuat margin ukuran apapun dia akan mengikuti secara otomatis ini cocok banget untuk digunakan digunakan untuk menggaris bawahi seperti ini ya atau untuk kop surat juga cocok tepat-tepan jadi dia mau dirubah ukuran marginnya pun dia akan menyesuaikan cuma kelemahannya dia tidak bisa digeser-geser teman-teman karena bisa bisa dikatakan ini bersifat patent gitu ya sulit untuk di edit gitu tapi keuntungan yang lainnya cocok untuk yang model-model kalimat seperti ini ataupun untuk kop surat oke mudah-mudahan tips dan trik kali ini bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman yang belum mengetahuinya ya atau untuk pemula ya untuk yang mahir mungkin bisa menambahkan di kolom komentar terima kasih jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya supaya mendapatkan manfaat dari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati